Intro Assalamualaikum Wr Wb Sebelumnya perkenalkan nama saya Magdalene Faridah Zahan Masih sui semester 5 Prodi Management Malam Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Haji Sunarto SEMSI Selaku dosen mata kuliah Ekonomi Islam Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada Saya untuk menjabarkan materi Ekonomi Islam kali ini Baiklah langsung saja Kita bahas apa sih sebenarnya Ekonomi Islam itu Jadi ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem Sistem ekonomi yang memberikan manfaat kepada semua manusia Jadi inklusivitas adalah salah satu ciri dari ekonomi syariah Tidak eksklusif Pada dasarnya sistem ekonomi syariah ini Adalah sistem ekonomi yang mensyaratkan adanya Pengendalian harta di masyarakat Sesuai dengan prinsip dan nilai yang menjunjung tinggi keadilan Kenapa sih harus dikendalikan Karena pada dasarnya manusia memiliki kesenderungan sifat untuk menyukai Dan juga mengumpulkan harta Tidak adanya upaya pengendalian akan mengakibatkan penimbunan harta yang berlebih Harta yang mengendar dan tidak mengalir ke perekonomian Itu akan menurunkan produktivitas sektoril yang berujung pada tertahannya Akselerasi pertumbuhan ekonomi Jadi ketika pengendalian harta dilakukan secara efektif Harta akan mengalir optimal menuju investasi dan partisipasi sosial Yang pada gilirannya akan mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lalu pada hakikatnya alam semesta beserta seluruh isinya ini termasuk Harta kekayaan yang kita miliki adalah absolut milik Allah SWT Kita sebagai manusia hanya diberikan amanah Untuk mengelolanya dengan terwujudnya optimalisasi Pengelolaan sumber daya sesuai dengan prinsip dan nilai ekonomi syariah Ekonomi akan tumbuh dan bergerak seperti terbukanya lapangan pekerjaan Lalu ada terjaganya dari beli masyarakat Yang pada akhirnya akan membawa kemaslahatan dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Tanpa membeda-bedakan golongan Inilah Islam yang rahmatan lil'alamin Termasuk di dalamnya ekonomi syariah Suatu sistem ekonomi yang krisis dan universal Bagi semua manusia dan kehidupan Oke sekian penjelasan dari saya tentang apa itu ekonomi Islam Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih